Mengutip laporan kontan.co.id, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak yang belum disetor kekas negara. BPK menemukan bahwa transaksi penerimaan pajak pada modul penerimaan negara memiliki nilai yang berbeda dengan surat pemberitahuan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. Akibatnya, terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar 5,82 triliun rupiah dan sanksi administrasi sebesar 341,8 miliar rupiah. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai 1.869,2 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 108,8 persen target APB atau 102,8 persen terhadap Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penerimaan pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Peningkatan penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini merupakan dampak peningkatan aktivitas pengawasan, seperti pengawasan pasca pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!